bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara buradah seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada informasi ya terkait Pak Luhut ya nah ini saya ambil dari media online Indo ya heran TKA Cina ke RI ya malap ribumi yang disuruh belajar bahasa Mandarin Luhut disentil hebat banget Cina ini ya hebat banget Cina ini ya nah ini kawan jadi baik kita bahas sedikit ini saya melihat disini Pak Luhut sudah sangat luntur cinta tanah airnya ya bayangkan warga negara Cina datang kesini ke Indonesia nyari makan nyari uang nyari kenyamanan seharusnya dia yang harus bisa berbahasa Indonesia bukan sebaliknya Indonesia Cina warga negara Cina datang ke Indonesia cari makan ya cari uang tetapi warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ini khususnya penduduk lo kan diwajibkan untuk berbahasa Mandarin diwajibkan untuk mengikuti bahasanya warga negara Cina yang datang itur balik balik ini cara berpikirnya ini kawan kita ambil contoh ya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Arab maka pasti mereka akan belajar pakai bahasa Arab semampunya bukan orang Arab di sana yang disuruh menggunakan bahasa Indonesia tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Jepang itu harus bisa berbahasa Jepang semampunya bukan warga negara Jepang disana yang harus menyesuaikan dengan bahasanya tenaga kerja kita bukan bukan orang Jepang yang harus bisa menguasai bahasa Indonesia tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Cina masa orang negara Cina disana harus diharuskan untuk bisa berbahasa Indonesia supaya kerja masuk ke dalam ini sudah terbalik balik kawan sudah hilang meruahnya sumpah pemuda jadi Pak Luhut ini malas ragu ini luntur cinta tanah airnya sudah tidak cinta bahasanya kalau bisa bahasa Indonesia itu didorong agar bisa menjadi bahasa internasional saya tidak tahu cara berpikirnya ini Pak Luhut dan yang lainnya ini yang menginginkan masa iya orang Indonesia disuruh pakai bahasa mandaring agar bisa masuk ke tempat-tempat usahanya orang-orang asing harusnya itu orang asing bisa harus bisa bahasa Indonesia masuk ke sini ini dibolak-balik ada apa apakah jadi penakut sekarang ini kalau dibiarkan terus lama-lama ya warga negara asing yang masuk ke sini ya membawa budayanya kita mempelajari dan mempraktikkan budaya mereka ya kalau budayanya itu untuk kebaikan mungkin masih bisa lah tapi kalau sudah merubah budaya khas Indonesia itu tidak bisa saya tidak tahu ini yang namanya jiwa nasionalisme nya Pak Luh sudah tidak sudah nyaris tidak ada apakah karena hanya cuang-cuang uang-uang kah makanya itu supaya kita tidak terlalu tergantung kepada investor asing harusnya itu berpikir seluruh pejabat negara yang digajal rakyat baik eksekutif maupun legislatif itu harus berpikir menciptakan sebuah sistem baru bagaimana cara melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor di dalam mengonolah sumber daya alam agar kita tidak selalu tergantung kepada investor asing sistemnya ini mengecat dilibatkan sebagai investor tetapi disini harus ketat yang korupsi dimiskingkan nah sekarang malah kulihat ya RKUHP yang baru ya RKUHP yang baru ya malah memotong masa tahanan koruptor eh akhirnya rakyat ragu juga mau investasi di negaranya sendiri banyak orang kaya di Indonesia ini banyak tetapi ya tetap dilibatkan rakyat sebagai investor secara keseluruhan jangan jadi kapitalis rakus ya orang-orang kaya jangan jadi kapitalis rakus tapi sisikanlah berapa persen untuk sahamnya rakyat disitu jadi ini semakin gila kita ini ya jadi kita penduduk lokal dipaksa untuk belajar berbahasa Mandarin ya ini tidak masih di logika harusnya kita tutup tegas yuk mau masuk ke negara saya yuk semua harus bisa berbahasa Indonesia khususnya ya lebih khususnya kepada mereka-mereka yang berinteraksi dengan langsung dengan orang Indonesia ini dibalik-balik bang lama-lama nanti di wilayah disitu dimana ada perusahaan warga asing seperti warga negara Cina dan perusahaan Cina lama-lama wilayah disitu nanti lama-lama entah generasi keberapa sudah tidak tahu apa itu bahasa Indonesia lama-lama begitu sudah lupa bahasa daerahnya sendiri lebih mengasai bahasa asing jadi saya ini bingung juga cara berpikirnya Pak Luhud ini ya harusnya Pak Luhud itu melarang yang kayak gitu-gitu dan harusnya tegas ya yuk masuk ke tempat saya harus bisa bahasa Indonesia harus berani begitu siapapun warga negara asing modern dari negara manapun mau negara Cina negara Amerika negara Arab kerajaan Arab Taiwan Jepang Australia kalau mau mencari makan di Indonesia mau mencari uang di Indonesia diwajibkan bisa berbahasa Indonesia walaupun tidak sempurna dan saya lihat ada beberapa perusahaannya di Batubara di Kalimantan Timur disitu ada Korea Selatan ada teman saya ya dari Korea Selatan dia memasai bahasa Indonesia jadi dia yang memakai bahasa Indonesia bukan warga lokal yang disuruh untuk memahami bahasa Korea Korea Selatan oh malah eh bagaimana menurut sahabat kura Indonesia bagikan videonya kawan terima kasih selamat menikmati